assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channelnya unipainting seperti yang kita lihat tadi di pembukaan video awal adalah hasil daripada proses pemberian warna pada logo atau emblem yang bersifat cekung atau ke bawah logonya cekung ya jadi prosesnya silahkan disifat seperti ini langkah yang pertama adalah kita cat terlebih dahulu kita tentukan cat dasarnya terlebih dahulu di media blok mesin ini kali ini kita akan menggunakan warna hitam untuk blok mesinnya kita kita warna hitam nanti tulisannya warna gold nah ini adalah udah warna dasar udah hitam udah rata untuk untuk proses berikutnya untuk kita saya lakukan penggeliran oke saya kali ini menggunakan langsung clear PU tapi baiknya menggunakan clear NC dulu karena NC nya lagi kosong jadi saya langsung pakai clear PU aja oke kemudian kita tinggal tunggu kering kurang lebih enam sampai dengan 8 jam oke ini kalau catnya udah kering ini kan habis di clear nah kurang lebih kita nunggu 6 jam atau 8 jam ini kalau udah kering baru kita kasih cat buat list disini ini clear nya langsung pakai clear PU jadi pengaplikasiannya seperti ini oke ini warna dasar udah dasarnya karena mau dikasih warna gold yang ini juga sama oke yang itu juga sama nah kemudian kita langsung ke warna gold oke 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 kalau dirasa udah rata warna gold atau warna lainnya gitu ya di list ini di tulisan ini kita tunggu kering kalau udah kering nanti kita siapin apa namanya kain bersih sama thinner atau bisa pakai bensin juga bisa kainnya kemudian ini tindak saya ambil sedikit-sedikit dan dan bersihkan sekitaran sini oke seperti itu caranya sampai bersih dan apabila ada yang bertanya itu udah di clear ditimpa di left thinner apa enggak masalah ya sebenarnya gimana klirnya ya gimana klirnya kalau masalah ya tentu namanya thinner pasti merusak merusak apa namanya bisa merusak chat ya bisa merusak chat gimana kita cara mengaplikasikan atau cara mengelap lah ini cara ngelapnya lah pokoknya jangan langsung dikasih thinner yang banyak kita kasih dikit-dikit aja oke seperti ini terus nanti tinggal kita kumpon aja jadi untuk apa namanya untuk teknik ini kita tidak perlu capek-capek buat ada pola dari isolasi kita pasang isolasi dulu kita potongin dulu jadi kita nggak perlu cara itu oke itu sangat lama belum tentu kerapihannya sama seperti ini kalau ini udah pasti rapih tinggal lihat itu juga sama-sama seperti itu sama seperti yang ini pengerjaannya oke terima kasih udah menonton video ini jangan lupa di subscribe karena masih banyak trik-trik airbus lainnya yang nanti akan kita coba bahas kita coba belajar bersama di channel ini selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh